selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kutural akan beritahu kalian bagaimana cara menyimpan atau upload file kita ke Google Drive yang ada di HP Android nah langsung aja yuk ke cari yang pertama cari yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian cari di HP kalian itu di bagian Google kalau nggak salah kalian cari di bagian Google sini logonya seperti ini guys segitiga yang ada warnanya biru hijau sama kuning nah tulisannya drive setelah itu kalian buka guys Nah jika nggak ada di HP kalian nggak ada Google Drive nya kalian bisa download kalian bisa download di Playstore ya guys ya kalian tinggal buka Playstore setelah itu kalian ketika drive seperti ini drive itu kalian cari nah nanti akan muncul seperti ini kalian tinggal install dan download nah jika sudah terinstall dan download kalian tinggal buka Google Drive nya nah disini kok tutorial udah buka Google Drive nya setelah itu langkah yang harus kalian lakukan kalian pilih akun Google yang ingin kalian upload semisalnya disini kalian punya akun Google banyak Nah kalian tinggal pilih itu akun Google mana yang ingin kalian upload file di Google Drive caranya ganti gimana kalian tinggal pilih di bagian pojok kanan atas ini ada lingkaran kalian pilih nah ini adalah akun Google Google yang ada di HP kalian kalian tinggal pilih mau upload file ke akun yang mana nah disini cultural pengen upload di Ari Setiawan ini ya guys ya di akunnya Ari Setiawan kita tinggal pilih nanti otomatis akan terganti seperti ini akunnya jika kalian ingin ganti lagi kalian tinggal pilih di pojok kanan lagi telah itu kalian pilih akun Google nya Oke kita balik lagi ke kambing sapi tadi Nah ini kan kalian masih kosong kalau masih kosong enggak ada file yang terupload tampilannya akan seperti ini tempat untuk semua file Anda Nah untuk mengupload atau menyimpan file kalian ke Google Drive caranya gampang banget kalian tinggal pilih tanda plus yang ada di pojok kanan bawah sini kalian tanda plusnya akan pilih setelah itu kalian pilih upload nanti upload Nah setelah itu kalian cari file yang ingin kalian upload guys nah disini kok tutorial bakalan upload yang namanya file Word ya guys ya di sini kalian bebas mau upload video foto lagu film dan lain-lain yang penting itu dalam bentuk file bukan virus Nah di sini kita pilih file yang ingin kita upload contoh lembar kerja kolaborasi ini kita pilih nanti akan otomatis ter-upload kalian tinggal tunggu sampai file uploadnya selesai sampai tanda lingkaran keluar-keluarnya tadi itu hilang seperti ini Nah kalau sudah ada file-nya di sini itu tandanya file kalian sudah berhasil di upload guys nah nantian nah nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini nah kayak gitu guys Bang aku pengen uploadnya itu ditaruh di folder bisa enggak misalnya kalian ingin buat folder di dalam Google Drive ini bisa caranya kalian tinggal pilih tanda plus setelah itu kalian buat folder guys kalian pilih folder setelah itu kalian namanya foldernya contoh dokumen contoh ya Nah setelah itu kita pilih buat Nah sudah Nah jika kalian ingin pindahkan file yang sebelumnya yang sebelumnya udah kalian upload ke dalam dokumen atau folder ini kan pilih di bagian titik tiga setelah itu kalian pilih pindahkan guys kalian scroll ke bawah kalian cari tulisannya pindahkan kalian pilih pindahkan setelah itu kalian pilih dokumen Nah jika sudah kalian pilih pindahkan di bagian pojok ke bawah kanan bawah sini yes dan udah guys terpindah file yang tadi akan terpindah ke dalam folder dokumen Nah kita langsung aja lihat apakah benar terpindah apa tidak nah dan tak ada isi dokumennya sudah berisikan file yang kita pindahkan tadi kayak gitu guys jika kalian ingin upload file lain kalian tinggal ulangin caranya kok tutorial tadi dengan cara tanda plus setelah itu kalian upload guys nah kayak gitu guys cara upload file ke Google Drive yang ada di HP guys dan mungkin sampai segini aja videonya kok tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini semoga video ini dapat mantuk kalian see you the next video bye bye